Lepas dari PPKM level 4 dan memasuki masa pemulihan ekonomi, saat ini pengusaha kuliner di kota Jambi terus gencar pulihkan kembali omset usaha dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan yang ketat. Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia hingga saat ini memukul hampir seluruh sektor yang ada. Salah satu sektor yang terdampak adalah pengusaha makanan dan minuman serta UMKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang diberlakukan di kota Jambi membuat masyarakat harus tetap di rumah selama beberapa bulan terakhir ini. Kurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah ini ternyata sangat berpengaruh terhadap menurutnya pendapatan pelaku usaha, hingga menyebabkan beberapa tempat usaha harus tutup karena tidak mampu bertahan, namun roda perekonomian harus tetap berjalan. Memasuki masa pemulihan ekonomi saat ini, para pelaku UMKM serta pengusaha makanan dan minuman harus merancang strategi dan berinovasi agar mampu bertahan serta bisa meningkatkan pendapatan selama masa pandemi COVID-19. Dimana saat ini, kota Jambi telah berada pada PPKM level 2, setelah sebelumnya sempat memperlakukan penyekatan di beberapa titik di kota Jambi. Hal ini tentu menjadi peluang bagi pengusaha kuliner untuk memulihkan perekonomian di masa PPKM level 2, yang mana pada masa pandemi sebelumnya membuat omset pengusaha kuliner turun drastis dari 70 hingga 80 persen. Tetapi saat ini, semua sektor telah memasuki masa pemulihan ekonomi dengan menerapkan prokes serta memperlakukan wajib vaksin melalui aplikasi peduli lindungi bagi konsumen dan diharapkan dapat berjalan secara stabil. Abrari, selaku manajer operasional salah satu tempat usaha kuliner di kota Jambi mengatakan, pada masa pemulihan ekonomi dan penerapan pandemi level 2 di kota Jambi, usahanya mengalami peningkatan sebesar 30 hingga 40 persen. Dirinya berharap pandemi segera berakhir dan sektor usaha makanan dan minuman di kota Jambi dapat kembali bangkit seperti setiakala. Pemulihan sekarang sih bisa lihat persentasenya naik, tapi belum tajam, jadi pelan-pelan aja. Kalau saya lihat sih persentasenya mulai naik di angka 30 persen, tapi bisa sudah naik. Di sini sudah kita daftarkan tempat kafe kita ini aplikasi peduli. Jadi customer wajib mau masuk ke area Eskobar, itu wajib menggunakan barcode kita. Jadi kalau sudah diperken, jadi sudah dapat izin untuk masuk ke Eskobar. Kalau misalkan belum ada peduli, cukup menunjukkan kartu vaksin ataupun SMS dari peduli. Harapan ke depan, saya harapannya semoga COVID-19 itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita kembali 3 tahun, 4 tahun yang melalui secara normal. Saya hidup seperti biasa lagi tanpa harus memakai masker atau segala macam. Dan juga ke depannya semoga saya dan beberapa pengusaha makanan bisa menghidupi lagi karyawan mereka. Dan juga untuk bisa hidup lebih sejahtera lagi. Terima kasih telah menonton!